Tau kan ada kebakaran parah di Taman Nasional Bromo? Nah, pengacara pasangan pre-wedding yang nyebabin kebakaran ini malah bakal ngelaporin pengelola Taman Nasional Bromo ke polisi. Kata si pengecara, kebakaran gak sepenuhnya kesalahan kliennya. Kesalahan katanya juga dilakuin pengelola wisata Gunung Bromo. Petugas dianggap lalai karena gak mengetahui kliennya bawa flare masuk ke area Taman Nasional. Petugas katanya seharusnya ngecek dong barang-barang wisatawan yang masuk. Pengelola Bromo katanya seharusnya juga nyediain sejumlah fasilitas penting untuk mencegah terjadinya kebakaran. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga ikut dituduh lalai. BBTN BTS katanya gak ngerapin sistem pengamanan dan antisipasi kebakaran. Ngeselin banget kan? Buat yang gak ngikutin kasusnya, jadi kebakaran parah terjadi di kawasan Bromo minggu lalu. Kebakaran terjadi gara-gara ada sesi foto pre-wedding yang gunain flare. Padahal rumputan di sana lagi mengering karena kemarau yang panjang. Radius kebakarannya luas banget sampai melebar ketiga perbatasan wilayah Malang, Pasuruan, dan Probolingo. Api baru berhasil dipadamkan setelah 6 hari. Gara-gara kebakaran, ekosistem kawasan Taman Konservasi di Bromo rusak parah. Para pedagang dan pelaku usaha wisata lainnya kehilangan mata pencaharian karena objek wisata ditutup secara total. Pengelola Bromo bilang bakal proporsional ngadepin laporan itu sesuai undang-undang yang berlaku. Direktur Jenderal Konservasi Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satiawan Putyatmoko, Bantah, Tudingan, Adanya, Kelalayan. Pengelola Taman Nasional Bromo katanya gak punya kewenangan memeriksa seluruh barang bawaan wisatawan. Apalagi sudah banyak papan informasi peringatan yang terpasang soal larangan buang kuntung rokok sembarangan. Belakangan, polisi mengungkap pasangan pre-wedding itu gak ngantongin surat izin masuk kawasan konservasi. Mereka cuma beli tiket online sebagai pengunjung biasa, bukan tujuan komersil untuk pemotretan pre-wedding. Saat ini baru satu orang aja yang udah jadi tersangka, yaitu Manager Wedding Organizer, Henry Hibowo. Semoga polisi mengusut tuntas kasus ini ya, biar yang salah bertanggung jawab bukan cuci tangan dan nyalahin pihak yang lain. Foto pre-wed boleh, tapi jangan bego.